musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi balik lagi sekarang udah ada Feby disamping gua hai dan kali ini Feby akhirnya main kerumah iya halal lebih halal kerumahnya Haris ini halal lebih halal menjelintari silaturahmi si rahmi lagi dimana ga mau tanya gua si rahmi si apa si rahmi gua ga kenal sama si rahmi iya kan halal lebih halal kan kita habis kebaran oh iya bener 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 kita tuh belum makan malah air batin makan malah air batin makan malah air batin ya biasa aja ngelainnya dia tuh baby tuh ga ngeliat orang gini padahal aku biasa aja loh iya Feb bercanda oh iya oke sorry aku jadi takut ins anaknya sorry 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 iya lupa lagi deh insya ya Feby sehat-sehat sehat-sehat alhamdulillah lu punya pacar alhamdulillah tapi aku happy alhamdulillah aku seneng kalo Feby udah punya pacar aku happy udah punya apa belum? atau kamu ga mau publis udah aku happy lah pokoknya kamu ga mau publis? gaada gaada aku bukan ga mau publis gaada apa-apa gaada yaudah tapi kamu udah deket sama sesuatu? jujur? deket aku sekarang sih sama mama aku sama adek aku sama sahabat-sahabat aku aku deket banyak sih ada ANZ ada Yuki Mila Fidi banyak lah ada betep ya sama sahabat ya sama sama yang luar jenis gitu Fidi yang intens yang intens Fidi lumayan julio ragas ada banyak sahabat-sahabat aku ada kayak aku bisa sebutin satu-satu tapi netizen di rumah ga akan tau makanya tadi aku sebutin yang netizen rumah tau aja aku banyak banget lagi aku tapi beneran bener-bener to be truthfully honest aku banyak sahabat cowok aku anaknya emang lumayan seneng bergawa sama cowok kayak satu ga ribet aku juga kan ga terlalu cece banget ya ga yang kayak gitu-gitu ga aku kan ga kayak gitu ya jadi aku emang seneng kayak sama cowok tuh yang ya udah apa adanya gitu ya kayak nyantai gitu kayak kamu bisa ngelakuin apapun yang ga perlu jahit bener-bener ga perlu kayak ya harus ayu-ayu banget iya betul-betul jadi aku emang punya sahabat cowok dan ya sahabat cewek juga jadi emang emang karena karakter kamu lebih ke tomboy-tomboy gitu ya aku tuh sebenernya karakternya mengikuti mengikuti apa ya mengikuti baju mengikuti keadaan tergantung situasi kondisi kayak kalo misalnya aku lagi di tengah maksudnya situasi yang kayak banyak cowoknya terus tempatnya agak bronx aku biasanya bakalan lebih kayak laki gitu tapi kalo misalnya misalnya ke apa ya acara-acara formal yang emang aku event yang apa gitu wedding yang aku pake baju misalnya dress yang emang proper aku biasanya bakalan lebih cewek juga lumayan lumayan berarti tergantung ya lumayan agak tergantung tergantung kondisional anaknya berarti orang-orang yang kayak gini tuh mau diajak kemana aja bisa bener ya? bisa lagi iya kan? iya justru begitu karena kamu mau kemana pun yaudah ayo kamu tuh kalo misalnya diajak sama orang lebih suka yang spontan atau harus prepare aku anaknya suka surprise jadi kalo misalnya kayak spontan tiba-tiba gitu aku juga suka tapi at the same time aku juga anaknya suka planning misalnya aku suka kayak at least tau mau kemana gitu misalnya ngajak aku kayak FF pergi yuk misalnya kemana ke A oh yaudah misalnya oke nih tapi di tengah jalan tiba-tiba kayak FF kayaknya A kurang besar deh B aja deh oh yaudah gapapa gitu lah aku senangnya kayak gitu tapi at least awalnya udah ada plan dulu we planning dulu jadi jelas mau kemana mau ngapain aku aja tuh seneng banget kalo liburan aku biasanya yang bikin itinerary kayak aku yang bikin jatuh perjalanan kayak kalo keluarga aku which is my mom and my brother kalo misalnya pergi sama aku itu tuh udah tinggal terima jadi bener-bener tiket paspor visa semua disitu akomodasi hotel apa namanya perjalanan mereka disana ngapain aja itu udah bener-bener aku yang ngurusin kayak karena emang aku seneng seseneng itu kayak ngurusin ngeplanning sesuatu tuh aku seneng jadi emang jadi yaudah deh erek kayak gitu tapi nanti pas disana pas misalnya pas liburan tiba-tiba kayak kayak gak seru ya kayak gak mood ke tempat ini apa kita kesini aja ya gak usah kesana ya gapapa kayak ya santai aja gak yang harus planning tapi harus kayak stick gitu iya 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 berarti masih walaupun kamu udah merangkum semuanya tapi kamu tuh masih bisa by moment juga kemanapun gitu ya aman aja aman aja bagus lah emang kayak gini nih kalian kalo menjadi tipe istri itu kayak gini kayak gimana kayak gimana yang nikah sama kamu nanti menurut aku pasti bakalan bahagia sih karena kamu udah prepare semuanya untuk dia pasti ya dari kamu ngomongnya tadi aja kayak ya ya kalian mau kemana sih semoga ya semoga ya semoga sesuai sama prakteknya ini kan maksudnya belum tentu ya nanti di saat di saat nanti tiba nanti nanti jangan obrol janji iya konsepnya kayak obrol janji kayak politik nih nanti aku obrol obrol janji tiba-tiba kalo misalnya jadi suami aku kok gak gini nih kok gak gini nih kok gak gini nih apa nih video ini apa nih gue refund gak 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 tapi emang maksudnya aku mengakui bahwa aku orangnya seneng kayak gitu seneng seneng planning kayak kemarin aja aku pas liburan kayak sama temen-temen kayak pas kemarin liburan yang sama yang ke Dubai sama Riza sama Farrell itu aku yang aku yang kesana kesini mereka kan bukan Farrell? enggak bukan Farrell yang lebih prepare dia mau plan dia kalo misalnya udah tau aku kayak oh kalo udah sama kamu Feby aja kayak terserah terima jadi terima jadi dia biar bisa maksudnya dia malas mikir juga ya mas misalnya juga sama jadi semuanya bener-bener aku kayak oke guys hari ini kita kesini tapi dan lagi aku tuh anaknya nanya dulu kayak senengnya mau kemana kayak aku aku udah kasih maksudnya aku udah kasih rencana aku mau kesini mau kesini mau kesini nih kalian yang seneng yang mana nih nanti aku tinggal switch gitu aku sesuaikan tapi aku emang seneng aku bahkan bisa bisa ngatur-ngatur kayak gitu terus sampai pagi tapi kamu gak merasa kerepotan gitu? enggak itu karena berasa berasa serunya bahkan berasa seru bisa lebih seru daripada liburan ya? enggak gak lebih seru sih tapi maksudnya seseru liburannya soalnya kan aku kalo misalnya research tuh bener-bener kayak ke blog-blog orang terus aku liat youtube-youtube review orang terus abis itu liat itinerary orang-orang tuh kayak gimana jadi kayak bener-bener dibanding-bandingin aku kadang bener-bener aku liat dari jarak satu kesini berapa aku liat di google maps waktunya jadi biar sesuai enaknya gimana tapi seneng aku seneng banget soalnya aku malah kebalikannya dari kamu aku aku mana-mana tuh spontan aja udah yaudah bebas aja lah bebas aja aku mau kalo misalnya lagi di Bali nih gak ada aku oke besok gue mau kesini-sini jadi hari ini mana ya kayaknya sini enak deh udah kesana gitu nah aku tuh paling nah aku tuh anaknya indesensif aku tuh gak bisa memutuskan kayak gimana ya mendingan ini atau ini nah that's why aku bikin bikin kayak gitu biar planning lebih awal biar nanti aku pas udah disana aku tau mau kemana seenggaknya aku tau mau kemana tapi pas nanti disana tiba-tiba kayak ah malas lah kesana udah lah kita kesini aja ya gak apa-apa juga anaknya santai kalo tiba-tiba misalnya misalnya pergi sama kamu terus ya aku udah bikin rencana eh mau kesini mau kesini terus kamu kayak kan kalau bruku kan kalau terus abis itu mau pergi ya? kemana bro? pasaran abang kayak neng-neng ketabang 6 meter liburan bang bang liburan lah kan gak bisa liburan Riz lagi ya nanti corona aduh kalo misalnya kalo misalnya lagi corona besok besok lu ke Bali loh lu ke Bali loh besok hahaha hahaha beneran juga guys beneran juga guys beneran juga guys maksudnya kan liburan keluar negeri kali ya kalo ke Bali kan kayak yang dua santai ya tetep aja liburan oh iya iya mau ngapain? refreshing kan? gak gak aku sebenernya liburan ke Bali tuh ada temenku yang tau jadi kayak kita bareng-bareng kayak satu geng iyalah geng satu geng kita oh geng-geng kamu itu? yang geng kamu yang tadi kamu sebutin? gak gak bukan ada satu kompok grup aku lah pokoknya jadi kita kesana bareng-bareng banyak grupnya guys banyak lah grup aku kita berteman lah terus banyak oh bener aku setuju sama itu asal sama positif membawa kebaikan ya gak apa-apa aku setuju karena semakin banyak kita berteman sama orang semakin membuka pintu Rizky loh iya iya karena kan silaturahmi itu yang bisa membuka pintu Rizky iya betul 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 kamu apa kan pake ini? apa? airpods pro mu ilang gak tau kemana sebelah banget kok bisa? hahaha gak aman bete gak baby udah udah kamu jadi gemes sih udah udah pernah udah pernah ilang sekali airpods biasa udah pernah ilang sekali kan terus beli beli satu udah jadi sekarang masih ada tuh airpods biasa terus abis itu karena airpods pro ada oke ih ah airpods pro biar kalo misalnya lari tuh gak kemana-mana kan enak terus ada noise cancellation nya juga dia iya itu makanya terus abis itu udah kayak gitu gak tau kemana bener-bener udah dicari di semua tempat iya iya guys bete bete banget oke sekarang kamu paham gak main whisper challenge gak gimana caranya jadi whisper challenge itu misalnya ini bisa taruh dimana ya? bisa dong kamu taruh itu juga orang jadi salah satu kita udah yang pake headset ya kan? biar gak kedengeran apa-apa kamu duluan atau aku? terserah kamu duluan atau aku duluan aku apapun itu gak salah kamu seneng aku ikut oke bener-bener gak apa-apa cowo harus ngalahin sama cewek cowo harus ngalahin sama cewek cowo itu harus bisa membahagiakan cewek betul ya jangan kalau bahagiain maksudnya harus saling sih iya sih harus saling sih tapi gak tau kenapa tapi cewek yang penting selalu benar ya selesai aku tapi pernah jadi orang bodoh banget soalnya aku yang selalu ngebahagiain walaupun aku gak dibahagiain aku pernah di posisi itu gak apa-apa aku percaya yang namanya apa ya yang namanya hidup yang namanya dunia itu adil mau tuh fair jadi katanya kalau misalnya kamu misalnya baik semua orang terus orang itu gak baik sama kamu itu tuh pasti ngalir nanti kamu dapet baiknya dari orang lain kayak rezekinya atau gak dapet rezekinya dari orang lain atau baiknya dari orang lain tapi gak harus dari dia tapi dari orang lain karena kayak semuanya ngalir gitu loh bener sih jadi pasti balik lagi balik lagi pasti balik lagi jadi semakin banyak kita berbuat baik sama orang semakin banyak kebaikan yang kita dapet walaupun terkadang bukan orang yang kita mau yang berbuat baik sama kita ya tapi kita gak ngeliat kalau misalnya banyak orang-orang yang lain yang bisa membuat kita lebih bahagia betul soalnya gak gak bisa kita expect ya orang ya maksudnya kadang kita gak bisa kayak bisa mengontrol orang kan kita gak pernah bisa mengontrol pikiran orang ya jadi ya kalau misalnya mau baik sama orang ya ikhlas aja berbuat baik nanti pasti dikasih sama Tuhan lagi tadi kamu pernah gak di posisi itu pernah gak menjadi orang bodoh orang yang bucin orang yang kayak aku nih soalnya kayak aku nih aku pernah kayak ya aku karena kalau udah bucin banget tuh pasti bakal gak nganggu semuanya juga kan ganggu semuanya aku gak peduli aku mau rugi apa misalnya kayak aku ninggalin apa aku gak peduli tapi aku bisa ketemu sama sama dia kalau aku udah bucin banget tuh pasti gitu dan Indian aku ngerasa kayak gue bodoh banget dulu gue ngapain begitu ya orang dia aja gak baik sama gue dia aja gak ngehargain gue aku pernah sih tapi ya mungkin aku aja yang belum bijak kali ya maksudnya belum bijak dalam berperilaku aja soalnya kalau misalnya aku yang bodoh terus abis itu kayak kesalannya aku mengkambing hitamkan gitu kayak dia nya jahat mungkin tapi kan belum tentu kayak akunya siapa tau akunya yang kurang tepat berperilaku sampai akhirnya menimbulkan hal itu terjadi gitu loh jadi kayaknya mungkin akunya aja yang kurang bijak gitu tapi gak apa-apa semua kan pelajaran tapi kan pelajaran iya tapi abis itu aku belajar itu lesson learn kan dan itu mahal banget loh pelajaran bener banget jadi gak apa-apa aman aja berarti gak ada dong yang namanya suatu hubungan yang sia-sia gak ada yang sia-sia gak ada kan kamu gak setuju kan sama itu enggak gak setuju karena di setiap hubungan kita selalu mendapatkan pelajaran betul selalu mendapatkan pelajaran dan maksudnya apapun akhirnya ya maksudnya oke berakhir dan bagaimanapun berakhirnya misalnya berakhirnya agak kurang baik nih misalnya jadi berantem jadi ngusuhan misalnya tapi kan bagaimanapun itu pernah bahagia pernah saling membahagiakan pernah saling membahagiakan bahagia jadi ya jangan dilupain karena maksudnya karena bisa satu kesalahan terus yang bikin semuanya kayak oke gak bisa lagi hubungannya lanjut akhirnya yang kemarin-kemarin tuh yang bahagia langsung kayak hilang udah kayak apalah segala macem enggak lah bener-bener tebak ya aku ngomong apa ya tebak pusing banget pusing tebak pusing 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 pusing